Yoi Halo sobat, kembali lagi di channel EndoStory Oke pada video kali ini, Mr. N akan menceritakan film animasi terbaru berjudul V-neck Film ini dirilis pada tahun 2022 Dimana menceritakan seorang gadis remaja yang dapat melihat makhluk takasat mata Disana gadis itu dan para makhluk tersebut berusaha menyelamatkan kota dari serangan penjahat Nah bagaimana perjuangan mereka? Oke tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya Cerita bermula di setiap rumah memiliki makhluk yang takasat mata bernama Finn Mereka bertugas membuat suasana rumah menjadi sangat nyaman Namun ada salah satu Finn yang berbeda dengan yang lainnya Dia bernama V-neck V-neck sama sekali tak suka bila rumah yang ia tempati terdapat manusia tinggal di dalamnya Dengan segala cara, V-neck selalu menjahili mereka agar tak tinggal di rumah itu Pada suatu hari, seorang gadis bernama Christine bersama kedua orang tuanya pergi ke lokasi syuting film Mereka mendapatkan tawaran menjadi pemeran di film tersebut Sesampanya di sana, Christine dan kedua orang tuanya melihat seorang sutradara Memecat salah satu karyawan yang bernama JB Karena telah mengganggu proses syuting dan merusak barang-barang Setelah itu, Christine bersama ayah dan ibunya pergi ke rumah baru mereka Dan ternyata rumah yang akan mereka tinggali adalah rumah yang ditempati oleh V-neck Tentu saja V-neck sangat kesal dengan kedatangan keluarga Christine Dia pun berniat untuk menjahili mereka Kesokan harinya, Christine pergi membeli donat di sebuah toko Di sana dia bertemu dengan seorang anak bernama Mark bersama teman-temannya Mereka kemudian memberitahukan kepada Christine Bahwa rumah yang ditinggali oleh Christine adalah rumah yang berhantu Mendengar itu, Christine tak peduli dengan perkataan mereka lalu pulang ke rumah Ketika sampai, Christine memberitahukan kepada kedua orang tuanya Untuk segera pergi melakukan pekerjaan mereka Setelah ayah dan ibunya pergi, V-neck mencoba menjahili Christine Namun Christine melawan rasa takutnya dan berhasil menyemprotkan sesuatu ke arah V-neck Christine tak membiarkan V-neck kabur Dia mencoba menarik horden dan tak sengaja Christine menarik bulu dari V-neck Setelah mendapatkan bulu dari V-neck Akhirnya Christine dapat melihatnya V-neck yang sangat terkejut Memohon kepada Christine untuk mengembalikannya Namun Christine menolak Tak lama kemudian, para sahabatnya datang Dan mengajak V-neck untuk pergi ke pertemuan para Finn Christine yang sangat penasaran mengikuti V-neck dan teman-temannya Sesampanya di tempat para makhluk Finn berkumpul Christine sangat kagum melihat mereka Dalam acara perkumpulan itu V-neck mengatakan Bahwa manusia yang tinggal bersama salah satu Finn Bernama Muffin Telah dipecat dari pekerjaannya Mendengar itu, para Finn lainnya langsung mengejek Muffin Muffin yang sangat kesal pergi dari tempat itu Kesokan harinya, Mark datang ke rumah Christine V-neck yang tak suka dengan kedatangan Mark Langsung mendorong Christine Hingga menumpakan Joss ke baju Mark Akibat kejadian itu, Mark pergi dari rumah Christine V-neck kemudian memberitahukan kepada Christine Bahwa dia sangat benci manusia Karena sebelumnya, orang yang pernah tinggal bersamanya Hanya membuat kekacauan Sejak saat itu, V-neck mulai membenci manusia Dengan amarannya, V-neck melampiaskan pada mesin pemotong rumput Hingga dia terjebak Christine yang mencoba menolongnya Malah ikut terbawa oleh mesin pemotong rumput Mereka berdua pun jatuh ke arah mobil truk Mobil truk itu membawa mereka pergi ke suatu perusahaan Di sana, mereka berdua melihat kejadian kriminal Christine melihat seseorang yang mencurigakan Dan mencoba mengetikannya Namun sayang, usahanya gagal Tak lama kemudian, kekacauan di pabrik meluas Hingga membuat seluruh kota penuh dengan popcorn Di malam hari, Christine meminta V-neck Untuk membantunya mencari pelaku kejahatan di pabrik Awalnya V-neck menolak Namun setelah mendengar Christine berjanji Bahwa dia akan mengembalikan bulu V-neck Jika mereka berhasil menangkap pelaku kejahatan V-neck pun setuju dengan tawaran tersebut Kesokan harinya, Christine meminta V-neck Untuk mencari jejak dari truk penjahat misterius Tak disangka ternyata mereka berdua Berhasil menemukan mobil truk itu Mereka berdua pun mengajarnya Tetapi karena truknya terlalu cepat Christine dan V-neck menaiki kereta Di sana mereka berdua mencoba melihat Pengemudi truk tersebut Namun mereka tak berhasil melihatnya Setelah itu, mereka berdua duduk di kursi penumpang Tak lama kemudian, kereta dalam bahaya Karena ulah dari penjahat misterius Untungnya mereka berhasil keluar Saat kekacauan di rel kereta belum meredah Masalah baru muncul dari tempat tenaga listrik Penjahat misterius menyandra semua pegawai di sana Lalu menggunakan kipas raksasa Hingga membuat sebuah pusaran angin yang sangat dasyat Christine dan V-neck mencoba meloloskan diri Dari pusaran angin Dengan menaiki sebuah mobil Sayangnya bukannya berhasil kabur Mereka berdua malah masuk ke dalam pusaran angin Setelah beberapa lama berada di dalam pusaran angin V-neck dan Christine berhasil lolos Dan sampai di tempat ruang kendali kipas raksasa Di sana, Christine menolong para pegawai di tempat itu Lalu salah satu dari mereka Memperbaiki kembali laju kipas raksasa Sesudah keadaan mulai tenang Christine menerima telpon dari ibunya Dalam percakapan mereka, Christine menyadari Bahwa semua kejadian kriminal itu Sama seperti cerita film yang sedang diperankan ibunya Dia pun memiliki ide untuk melihat kelanjutan cerita Agar dapat mengetahui Apa tujuan selanjutnya dari penjahat misterius Sesampanya di lokasi syuting Mereka masuk ke ruangan sutradara Kemudian membaca naskah Ketika pergi dari ruangan Mereka melihat truk milik penjahat misterius Christine kemudian memeriksa truk itu Tetapi dia malah terkurung Saat pintu truk terbuka Christine bertemu dengan JB Christine pun langsung menceritakan kepada JB Tentang adanya makhluk takasat mata Yang disebut Finn Dan sosok penjahat misterius Dan ternyata penjahat misterius itu adalah JB Dia menggunakan bulu para Finn Lalu membuatnya sebagai kostum Berkat kostum itu JB menjadi takasat mata layaknya para Finn Di sana Christine melihat para Finn Yang telah kehilangan bulunya Ternyata para Finn itu telah kehilangan akal mereka Tak lama setelah itu Finn berhasil menyusul Christine Dan mencoba menyelamatkannya Namun dia malah tertangkap Bersama dengan Christine Sebelum JB berangkat Melanjutkan rencananya Dia mengambil bulu Finn Yang ada pada Christine Lalu membawa Finn Setelah kepergian JB Christine mengetahui Bahwa para Finn sangat suka dengan es krim Dia pun menggunakan es krim Memancing para Finn yang terkurung Dan menggunakan kekuatan para Finn Untuk menghancurkan besi penghalang di jendela Di sisi lain Muffin mendengar rencana JB Yang ingin menghancurkan kota Muffin mencoba menghentikan tindakan JB Namun sayang dia gagal JB kemudian mengambil bulu Muffin Hingga membuat Muffin kehilangan akalnya Setelah itu JB berencana mengambil bulu Finn Tetapi karena Finn melawan Akhirnya JB memutuskan Untuk membakar Finn dan Muffin Di dalam truk Di sana Finn berusaha Melarikan diri Hingga truk mulai berjalan Lalu menabrak sebuah pohon Di sisi lain Christine pergi ke tempat Para Finn biasanya berkumpul Di sana Christine meminta Pertolongan pada mereka Dia mengatakan Bahwa kota sekarang Berada dalam bahaya Dan Finn bersama Muffin Kini berada di tangan penjahat Mendengar itu Pemimpin para Finn memberikan Bulunya kepada Christine Lalu meminta para Finn lainnya Untuk membantu Christine Mereka semua kemudian Pergi ke tempat wahana bermain Di sisi lain di tempat wahana Finn mencoba Menghentikan bom milik JB Tetapi JB tak tinggal diam Mereka berdua pun mulai bertarung Dalam pertarungan itu Finn berhasil membakar kostum Yang dipakai oleh JB Lalu semua orang melihatnya JB yang tak putus asa Meledakan kincir Lalu berusaha Melarikan diri Christian yang baru saja Sampai di tempat kejadian Melihat Finn Sedang kesulitan Dia pun langsung Pergi ke tempat Finn Dan membantunya Melihat kincir mulai berjalan Menuju kota Pemimpin para Finn Mengambil truk milik JB Lalu membawa semua para Finn Untuk pergi menghentikan kincir Terlihat di sana Mereka semua menyatukan kekuatan Dan mengubah arah kincir Agar tak menghancurkan rumah-rumah di kota Di sisi lain Ayah dan ibu Christine Yang sedang berada Di tengah syuting film Melihat anaknya terjebak Mereka pun pergi Menyelamatkan Christine Dan berhasil mengeluarkannya Setelah itu Para polisi pun Juga berhasil Menangkap JB Ketika semuanya Telah berakhir Christine mengembalikan Bulu milik Pemimpin para Finn Kepada Finn Namun Finn Menolak Dia malah Memakaikan gelang bulu Tersebut Di tangan Christine Semuanya berakhir bahagia Kini orang tua Christine Mendapatkan kontrak Menjadi aktor Pada film baru Kemudian Dari uang yang mereka miliki Orang tua Christine Merenovasi rumah mereka Hingga menjadi rumah yang mewah Melihat itu Finnick sangat bahagia Kini Christine dan Finnick Telah tinggal bersama Dan menjadi sahabat baik Dan inilah Akhir dari cerita ini Hai sobat Mr. N mengucapkan Banyak terima kasih Bagi kalian yang menonton video ini Mr. N berharap Semoga kalian terhibur Dan memohon maaf Jika ada salah kata Pengucapan narasinya Semoga kalian sehat-sehat selalu Dan sampai jumpa Di cerita selanjutnya Dadah Dadah